Intro Hai hai Sobat Melenial, welcome back to Entertimes by IDN Temps dengan aku Lara Satiputri. Seperti biasa selama 30 menit ke depan nih Entertimes bakal nemenin Sobat Melenial semua buat update informasi terbaru ya seputar entertain, food, travel dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya. Dan tentunya yang kita share di Entertimes ini adalah artikel-artikel yang diambil dari kanal IDN Temps ya Sobat Melenial. So langsung aja kita ke berita pertama nih. Kabar bahagia dulu nih berita pertama nih dari Just No Limit yang ngelamar Siska Call. Jadi Youtuber Just No Limit dan Siska Call yang suka bikin konten mari kita coba tau lah ya. Di Kamis 25 Agustus lalu nih bagikan video saat dirinya melamar Siska Call si Just No Limit aka Justin ini. Dan lamaran itu diterima guys. Wah so sweet banget. Yuk langsung aja kita lihat momen lamarannya yang romantis abis kayak FTV di video yang satu ini. Check this out. Pada awalnya Just No Limit mengatakan ingin membuat video dinner romantis bersama Siska Call. Sejak sampai di tempat dinner Siska mengaku senang karena tempat tersebut didekorasi dengan warna favoritnya yaitu ungu dan pink. Tapi tanpa Siska sadari ternyata lampu bertuliskan Mary Me ada di belakangnya sejak awal. Saat melihat lampu tersebut Siska langsung terkejut dan menetaskan air mata bahagia. Justin bersimpuh di depan Siska dan berkata, Ayang mau gak nikah sama aku? Tanpa ragu, Siska pun mengiakan lamaran sang kekasih dengan tangis haru. Just No Limit berkata jika Siska adalah orang yang paling peduli dan mementingkan perasaannya. Siska mengajak Justin atau Just No Limit untuk hidup bersama sampai tua nanti. Sebelum video berakhir, Siska bercerita tentang perasaannya dan mengaku tidak menyangka. Lamaran tersebut diringin dengan lagu favorit Siska, yakni Can't Help Falling In Love dan Wonderful Tonight. Ternyata nih sobat milenial, cincin Siska dibeli di Singapura dan dibawa langsung oleh Jessica Jen dan Mama Justin. Sedangkan untuk ide lamaran tersebut datang langsung dari Mama Siska. Well, selamat ya untuk Just dan Siska. Semoga lancar persiapannya. Berita kedua masih berita bahagia nih. Bonge Citayam baru aja pertambah usia yang ke-17 tahun di 21 Agustus lalu. Wow, sweet 17 ya Bonge. Happy birthday anyway. Daratan artis pun memberikan ucapan selamat ulang tahun bahkan kado spesial buat Bonge Citayam nih. Gak cuma Raffi Ahmad, menariknya Willy Salim memberi hadiah dengan memborong jajanan untuk Bonge senilai berapa coba? 215 juta rupiah. Oh my God, banyak banget. Gak tanggung-tanggung ya, jadi kepo deh. Apa aja nih yang dibeli? Langsung aja kita lihat yuk. Check this out. Ini dia momen Willy Salim borong jajanan buat ulang tahun Bonge. Sampai satu minimarket dibikin kosong tak tersisa. Yup, karena ingin borong, Willy dan Bonge sudah menyiapkan truk untuk mengangkut jajanan mereka. Proses borong jajanan pun membutuhkan bantuan sekitar 20 karyawan dari 15 toko, guys. Saking banyaknya nih, Bonge sampai bisa tiduran di atas jajanan lho. Hmm, bisa tebak gak berapa lama Willy dan Bonge bisa mengosongkan satu minimarket? Yup, bener banget sampai 8 jam, sobat milenial. Setelah 8 jam berlalu, kondisi satu minimarket langsung kosong tak bersisa. Wah, kira-kira habis berapa juta nih? Nah, ternyata nominal yang dikeluarkan pun gak main-main lho. Yakni mencapai 215 juta rupiah. Wow. Kira-kira 215 juta, Kak. Ah? Ah? Gak apa-apa? 215 juta. 215? Iya. Meskipun ini hadiah ulang tahun, tapi Willy dan Bonge tetap akan membagikan kepada orang yang membutuhkan. Kelaut ulang tahun ya untuk Bonge Cita yang? Berita ketiga, ada soal artis-artis yang bakal keberangkat New York Fashion Week 2023 nih. Brand fashion lokal Erigo bakal kembali terlibat di ajang yang satu ini, guys. Kabarnya, akan ada 12 artis Indonesia yang bakal berangkat ke New York bareng Erigo. Kira-kira siapa aja ya artisnya? Ada gak idola kalian dari 12 artis ini? Langsung aja kita lihat deretan artisnya. Sempat dikirimkan baju satu kontainer, kali ini Raffi Ahmad bakal menjadi perwakilan Erigo di New York Fashion Week 2023. Keren banget! Engga Yunanda juga ikut berpartisipasi di ajang New York Fashion Week Spring Summer 2023 nanti loh. Well, kalau tahun lalu ada Luna Maya, maka di tahun ini bakal ada Rallyness ya. Siap tampil memukau selama di New York, guys. Lagi naik daun berkat karya-karyanya di dunia akting, Anya Geraldine juga terpilih sebagai perwakilan dari Indonesia di New York Fashion Week 2023. New York Fashion Week Spring Summer 2023 ini menjadi ajang perdana Raffi Ahmad bersama Erigo dan Tokopedia. Selain Raffi Ahmad, ada Prince Gabriel juga nih. Hih, siap-siap dimabuk visual ya, guys. Di sisi lain, Erigo menggandeng NC Storia untuk kedua kalinya nih. Di ajang New York Fashion Week. Duh, Anzi bikin salut banget nih ya. Setelah absen di tahun lalu, kayaknya Uus bakal pasang badan di ajang New York Fashion Week kali ini. Bareng Erigo. Nah, kalau ini paling mencuri perhatian nih. Karena keterlibatan Z member JKT48. Para penggemar bahkan udah menyambut sangat antusias, guys. Erigo bersama Tokopedia juga menggandeng konten kreator populer Iben MA. Idola kamu bukan nih? Nah, itu tadi daratan artis Indonesia yang dikutsertakan di ajang New York Fashion Week 2023. Kabarnya sih mereka akan berangkat pada 9 hingga 14 September mendatang. Semoga lancar ya caranya. Guys, betul-betul tau gak sih belakangan ini lagi viral ya. Sesuatu laki-laki yang melakukan kekerasan pada supir Bustras Jakarta nih. Aku udah liat sih. Ini tuh kayak... Ternyata pria dalam video itu adalah Kalfi Maheza, guys. Aktor pendatang baru. Kabarnya Kalfi ini udah menyerahkan diri ke pihak berwajib gitu ya. Dan tengah diproses. Kira-kira siapa sih Kalfi Maheza ini? Yuk kita liat profil yang satu ini. Cek di sana. Sebelum terjun ke dunia akting sebagai aktor, Kalfi Maheza pernah membintangi iklan di Youtube dalam proyek Critical Seventeen. Usai berhasil lewat iklan, Kalfi juga pernah jadi bintang sinetron. Pemilik nama lengkap, Kalfi Maheza ini bermain dalam sinetron MNC yang bertajuk Mahar 30 Jus sebagai pemeran pendukung. Tak hanya itu, Kalfi juga sudah debut di layar lebar sejak film Gundala pada tahun 2019 lalu. Dirinya mendapatkan peran sebagai anak dari Ritwan Bahri yang diperankan oleh Lukman Sardi. Sejak saat itu, Kalfi beberapa kali membintangi film layar lebar lainnya. Kalfi pernah bermain dalam Kuntilanak 3. Di film Survive yang tayang pada tahun 2021 lalu ini, Kalfi mendapat peran sebagai Nurdin. Kalfi Maheza jadi viral usai dirinya menampar sopir bus Transjakarta. Video tersebut viral di media sosial dan sosoknya banyak diperbincangkan oleh warganet. Bahkan banyak yang mencari identitas Kalfi Maheza. Sikapnya membuat publik heboh. Kalfi Maheza akhirnya menyerahkan diri ke polisi terkait kasus tersebut. Kini dirinya tengah ditahan dan berada dalam tahap penyelidikan. Warganet pun menyayangkan sikap kasar Kalfi yang mencorek nama dirinya yang baru saja mendidik karir sebagai aktor. Duh, semoga bisa segera selesai ya masalahnya. Berita selanjutnya ada yang lagi hangat-hangat ya banget nih. Sempet juga trending di Twitter ya belakangan ini. Komika Marsyal Widianto membawa kabar bahagia lewat Instagram pribadi Marsyal. Pasalnya mereka mengunggah pas foto berlatar biru bareng Selin Evangelista nih. Sontak dong, ganggahan Marsyal ini menuai beragam komentar gitu. Dari warganet maupun daratan artis-artis. Wah, dari awalnya bercanda ya. Hingga menuju latar biru. Yuk kita lihat momen mesra Marsyal bareng Selin di video yang satu ini. Bikin iri. Cek bisa. Kedekatan Marsyal Widianto dan Selin Evangelista tercium mulai akhir tahun 2021. Dipertemukan lewat acara komedi baik Marsyal Widianto dan Selin tak canggung beradegan mesra. Selin Evangelista yang kini berusia kepala tiga dan berstatus janda empat anak tetap membuat hati Marsyal kepincet lho. Lewat luluconnya pemuda berambut keriting ini berhasil meluhkan hati Selin Evangelista. Melakukan sesi photoshoot bareng, pose kocak Marsyal Widianto sukses mengundang tawa. Seolah menjadi doa, Selin Evangelista dan Marsyal sempat memerankan adegan akad nikah. Pada 29 Agustus 2022 lewat Instagram pribadi baik Marsyal maupun Selin kompak mengunggah pas foto nikah. Hmm, kira-kira beneran atau gimmick ya? Well, apapun itu semoga jadi keputusan terbaik buat keduanya. Besti, jangan kemana-mana karena Entertimes. Habis ini bakal balik lagi dengan satu informasi film yang kalian tunggu-tunggu pastinya. So, stay tune terus di Entertimes by IDN Times. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Kau mana kau tepuk? Kau, 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 kau. Kau, 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 kau. Satu, dua, tiga Hati-hati di jalan, jangan lupa makan Kau mau jadi perawas kayak imut? Kenapa kita jadi dokter? Ya, bapak aduk Bu Anik, bapak gak pulang semalam Ika gak nonton TV Dakwa dan Pak Ozak telah melakukan tindakan Memasuki pengarangan rumah tanpa izin Terdakwa jika melakukan pembunuhan dengan keji Duduk, duduk udah tinggi Satu, duduk, lima, hilo, enti Bang, 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 bang Tiga, empat, pelubang Kalian tahu apa yang akan terjadi dengan penjahat-penjahat seperti kalian disini? Hidup di penjara itu keras, kita harus berising latihan Sekarang kita jadi saudara Dodo harus baik, sama Allah Besok, orang baik, sama Duduk Minta apa dulu? Anak Bapak! 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 Apakah benar kamu yang membunuh melatih Ubi Solo? Duduk aja Tidak, kamu harus berkoiban Dia masuk Jangan lupai Lupa apa? Jangan lupai Bapak Satu Dua Tiga Tidak 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 Ngandung bawang banget ya. Bener banget. Barusan aja kalian liat trailer remake mereka install number 7 versi Indonesia. Baru liat trailer aja udah berkaca-kaca gitu. Well, walaupun udah 2 tahun berlalu sejak pembuatan film ini para cash curhat loh. Kalau momen-momen saat pembuatan film itu masih terkenang buat mereka. Bahkan Vino Gebastian ini bilang kalau dia sampai ke psikolog buat mendalami peran dia di film yang satu ini. Menarik banget sih kayaknya banyak fakta-fakta yang harus dibagiin ke sobat milenial semua nih. Kira-kira apa aja ya curhatan mereka? Yuk kita cari tau di video yang satu ini. Cek di salun. Di remake film Miracle in Cell number 7 ini awalnya Hanung ingin syuting di penjara asli. Namun tim produksi memutuskan untuk membuat penjara sendiri sebagai lokasi syutingnya dan menjadikan para pemain lebih nyaman. Katanya nih, para pemain sering mengulang take karena gak bisa tahan ketawa. Gak cuma sutradara tapi para pemain pun merasakan hal yang sama ternyata. Ada Tora hingga Indro Warkop yang suka menucu. Suasana syuting pun jadi seru dan penuh tawa. Bahkan Brian dan Tora Sudiro pernah melakukan improvisasi di tengah adegan yang sudah diambil cukup panjang loh. Demi tak terlihat tertawa, keduanya berbalik badan membelakangi kamera di luar skenario-nya. Jadi yang paling muda di lokasi syuting, Graciela pun gemar bermain TikTok. Bahkan pemeran Kartika versi muda ini juga mengejarkan para aktor seniornya untuk ikut membuat konten TikTok. Namun konten tersebut malah sempat bocor di media sosial. Untungnya, tim produksi memutuskan untuk menjadikan video itu sebagai salah satu bentuk promosi. Mengambil peran sebagai karakter disabilitas intelektual, Vino pun mengaku deg-degan. Dirinya juga sempat melakukan riset hingga pergi ke psikolog untuk berdiskusi demi memperdalam karakternya. Vino pun mengungkapkan bahwa orang-orang penyandang disabilitas intelektual sebenarnya merupakan sosok yang lebih hebat. Dirinya menceritakan pengalamannya saat pergi ke workshop. Kabarnya para pemain sempat terkejut dengan keadaan penjara asli. Vino mengungkapkan, suasana penjara sekarang tampak lebih manusiawi dan jadi salah satu pengalaman berarti baginya. Bahkan, seksutradara pun mengaku terkejut dengan keadaan penjara terkini yang lebih mirip sama Indekos. Well, beberapa adegan di film ini memang ada yang direkam di penjara asli. Seperti adegan balon yang ikonik di Miracle in Cell No. 7. Grace, yang saat itu baru berusia 7 tahun pun sempat merasa ketakutan. Gak mau lagi berurusan dengan ranah hukum karena film, Hanung pun mengungkapkan kesulitannya selama produksi Miracle in Cell No. 7 ini. Punya banyak adegan berkaitan dengan hukum, Hanung tak memasukkan unsur Indonesia di dalamnya demi menghindari pelanggaran ITE. Film Miracle in Cell No. 7 ini bakal tayang perdana di 8 September 2022 mendatang. Film adaptasi ini bakal membawa Anne Mesh sebagai penyanyi osnya. Wah, semakin gak sabar ya. Siapin tisu mending buat nonton karena bakal sedih banget. Sobat milenial, jangan kemana-mana karena Entertimes di segmen terakhir bakal balik dengan informasi yang lebih seru. So, stay tune terus. Eh, Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga, tau, buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk ke Indonesia. Hmm, kayaknya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat jaga virus corona tuh kita gak cuma harus dengan olahraga aja, tau. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tanah, terus atur pola makan. Dan yang paling penting, kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Wah, kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pake ini. Ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik. Terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo deh di sini. Jadi itu kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya, sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Balik lagi ke Enter Times by IDN Times dengan aku, Lara Satiputri. Gak sudah pada nonton film mencuri Raden Saleh belum nih? Udah maupun belum nih, kalian harus sih nonton video yang satu ini. Seru banget karena para cast mencuri Raden Saleh diantaranya ada Agnini Haag, Ari Irham, dan Rahel Amanda barang di End Times mengungkap pendapat masing-masing soal hal-hal yang kerap diperdebatkan di internet nih. Dari urusan nasib padang sampai komen hits di kalangan Kpopers yang menganggap Ari Irham itu Renjun and City versi lokal gitu ya. Penasaran gimana serunya mereka main games bareng? Langsung aja kita lihat di eksklusif fun games yang satu ini. Check this out. Hai IDN Times, kita dari cast mencuri Raden Saleh, saya Agnini Haag berperan sebagai Sarah, saya Ari Irham berperan sebagai Tuk-Tuk, dan saya Rachel Amanda berperan sebagai Vela. Kali ini kita diajak main Setuju Nggak Setuju? Alesannya karena... Oh menarik, beda-beda. Oke. Iya, iya. Alesannya karena memang kayaknya konsepnya enak pakai tangan gitu. Jadi rasanya lebih dapet. Ari, kenapa nggak setuju banget Tri? Nggak apa-apa sih, karena menurut gue tuh makan pakai stand-up pun padang bisa gitu kalau misalnya tangannya lagi nggak pengen berminyak gitu. Oh, oke. Karena kan biasanya berminyak kan abis mana-mana kan? Iya. Nah itu kan suka kemana-mana tuh minyaknya tuh. Sama-sama. Makanya kenapa gue pilihnya setuju sih, nggak setuju pakai banget, karena memang idealnya nikmat banget pakai tangan. Nikmat sih nikmat. Nikmat banget. Tapi kalau lagi repot gitu, agak susah. Tapi namanya nasib ada mau dimakan sekian aja, bener gue. Iya, iya. Emang kalau pakai tangan plus, 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 plus. Gue sangat mencari awan deh. Kenapa gue komen-nya kayaknya? Silahkan dimulai dari ini. Nggak setuju, karena tergantung momennya. Kalau lagi hujan, enak mie kuah. Kalau lagi panas, mungkin enak mie goreng. Bener-bener. 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 Gitu. Gue tim mie goreng all the time. Oh, okay. That's it. Gue sama, gue setuju bahwa secara rasa, enakan mie goreng daripada mie kuah. Tapi kalau lagi hujan sama kayak ini, gue akan lebih milih mie kuah. Sama kadang kuah tuh bikin sakit pengorokan. Masa? Iya. Lu aja lalik. Gue aja emang. Gue setuju banget. Masrah lagi. Aku ngakut total dengan statement ini. Gimana? Kenapa? Isya yang menjawab? Jadi gue gak mau. Gue sejujurnya banget ya. Gue gak mau. Kayaknya ini tergantung preferensi personal aja sebenarnya. Tapi mungkin dari dulu tuh kayak, gue selalu nganggep, maksudnya cowok-cowok yang gue anggap ganteng. Somehow, entah kenapa, rata-rata berewokan. Gitu. Kayak, lo tau kan, bagaimana dulu gue sangat adore Mas Aryo Wahab. Gitu kan? Jadi yang kayak Aryo Wahab, Dave Groh, Papa-papa rock and roll itu. Semua emang di bewokan. Jadi menurut gue, ih, lo setuju. Silahkan kenapa yang setuju. Gue gak tau ya kenapa gue milih ini, karena pertanyaannya buat cewek ya? Sebenarnya. Gak tau karena lo gak bewokan. Iya gue gak bewokan juga. Yaudah gitu. Karena gue gak bewokan gitu. Udah. Iya, iya, iya. Kalau gue karena kes-kes dimuncurin ya insya Allah, ganteng-ganteng tapi gak bewokan. Gitu, ya kan? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kaa! Kenapa gue berisik banget sih? Kopinya kebanyakan ya? Sampai jumpa. Setuju, karena ini kayak ya, seperti yang teman-teman ketahui, mungkin ini ide film Uncura dan Saleh, kayaknya baru pertama ya, heist anak muda di Indonesia. jadi menjadi orang yang terlibat di project pertama seperti ini ya pasti such an honor. Jadi ngerasa keren. Suatu kembangan buat kita masing-masing. Suatu kembangan buat kita masing-masing. Siapa Ani? Yang setuju banget. Gue ngerasa kalah cantik gitu ya. Gitu-gitu-gitu. Ya disitu aja sih. Ya dia ganteng tapi dia juga cantik juga sih. Dan gue kalah cantik. Nggak sih. Nggak sih. Dengan suara beratnya dia yang punya tuh. Iya, iya. Dan juga dengan karakter yang dia mainin juga sih. Iya, iya. Mungkin juga karena gue ngerasa ya maksudnya angga ganteng dan emang versinya tuh macem-macem. Misalnya ada yang merasa dia cantik atau nggak. Tapi kenapa gue nggak setuju? Karena gue ngerasa dia cukup beda sih di sini. Iya, iya. Ya, betul. Secara pembawaan gitu. Bagus banget. Angga Yunanda. Mantap. Gokil. Gokil lu. Gimana? Aku nggak ikut-ikutan deh. Kalo nggak boleh gitu? Enggak dong. Tuk-tuk sama gosar tuh juga keren. Keren juga. Iya, makanya gue nggak setuju deh sama. Iya. Nggak setuju banget. Hmm. Karena kita semua keren pada porsinya mas. Iya. Kenapa lu setuju banget? Gue setuju banget karena kita berempat keren. Ya kan ditanya tapi dia lebih keren. Yaudah deh. Oke, fine. Bener nggak? Iya kan? Bener-bener. Biar imbang. Kamu sudah sangat menarik. Wow. Tengok. Dia cuma satu di sini. Jujur aja, Ali. Jujur. Jujur ya? Jujur nggak sih? Gue nggak setuju. Nggak setuju. Nggak sih. Thank you, Ari. Baik banget. Gue nggak setuju sih. Nggak setuju. Karena lagi-lagi mungkin statement-nya sama ya? Iya. Iya. Semuanya sama di sini. Ada porsinya. Iya. Betul. Cicinya iya deh. Iya. Kan nggak fakta. Itu fakta. Sudah fakta deh kayaknya. Oh yang beneran bisa gelut. Beneran bisa gelut. Beneran bisa berantem kan? Yang beneran kan. Kayaknya semua orang bisa deh berantem kalau lagi kepaksa gitu. Bisa berantem tapi kakinya nggak bisa sampai ke kepala juga gitu kan. Bener. Bener. Badan gue nggak selentur loh kayak. Iya. Gue naikin lagi ke atas sih bengkok bikin gitu. Sobek, sobek, sobek. Udah sobek. Ternah sobek kan? Ternah. Ya, ya, ya. Terima kasih. Aduh Renjun NCT-an mana? Gak setuju banget gantengan Ari Irhan. Gantengan tuk-tuk. Gak setuju sih. Gak setuju banget. Gak setuju. Beda-beda. 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 Di komen sih banyak ya. Cuman nggak sih. Gak dengar niat ya? Gak dengar rasa. Gak dengar rasa. Jadi nggak pake banget. Hahaha. Ya gimana ya? Ya Alhamdulillah. Tapi... Tapi dalamnya semakin dewasa kok. Gak pernah berubah dia. Iya, iya. Yang berubah cuman ke dewasaannya makin dewasa. Betul. Makin perfect lah. Jujur nggak tahu. Dia perawatan di ting. Enggak. Jujur nggak tahu tapi emang kayaknya genetik dari Bapak Ibu saya. Alhamdulillah ya. Ya. Terima kasih Mama Papa. Hahaha. Oh. Iqba. Aduh. Cosplay-nya. Iqba dan Angga. Maksudnya ucup sama Piko kali ya. Ucup Piko. Gara-gara. 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 Kalau Angga tuh kayak mas. Kayak mas Angga. Ada. Gimana ya? Gue kayak pengen gini sih. Boleh nggak? Gue bingung lagi. Gue gini deh. Kali ini gue mau setuju nggak setuju. Karena gimana pun kreatornya kan emang mas Angga ya. Maksudnya kayak ini kan ditulis sama mas Angga. Jadi menurutku pasti ada keresahan mas Angga yang tertuang di filmnya gitu. Yang somehow kayaknya ngerasa ini mas Angga deh. Tapi sebenernya kalau look dan karakter yang dirancang bukan mas Angga sih. Iya. Mereka tuh bukan mas Angga gitu. Iya. Tapi mungkin kalau temen-temen ada yang menangkapnya seperti itu. Aku setuju karena yang tadi ada bagian yang pasti. Dituangkan. Dituangkan oleh kreatornya dan karakter gitu. Tapi bukan sepenuhnya dituangkan. Cuman seberapa keresahan aja. Iya. Looknya juga setuju gue nggak dirancang seperti mas Angga sih. Enggak ya. Kayak makeup artisnya kayak si Julian sama wardrobe-nya ameng. Mas Ello Hiski itu juga nggak setuju. Gue juga nggak ada referensi ke mas Angga gitu. Maksudnya emang sebenernya lebih ke nyari style yang beda dari mereka biasanya. Iya Kak. Karena kan dia seniman gitu ya. Jadi ya mungkin harus dibikin. Looknya tuh sebeda mungkin gitu. Dan Angga Yunanda juga sebenernya kan sebelumnya nggak pernah gondrong banget. Dan dikuncir Kak. Jadi kayak biar looknya beda. Hai. Idian Times. Hai Idian Times. Jangan lupa saksikan film. Mencuri Radian Salem. Tanggal. 25 Agustus 2022. DBS Cup. Ajak semuanya. Memasuki September ini idol group K-pop bakal banyak nih ke Bali bersaing. Agar karya musiknya bisa dikenal luas dengan merilis karya terbaru mereka. Ada hot comeback dari K-pop idol. Mulai dari solois sampai girl group juga boy group guys. Popularitas mereka sih nggak kaleng-kaleng ya. So yuk siapin diri kalian fanboy dan juga fangirls. Karena bakal ada comeback-comeback yang hot banget tentunya. Let's roll this out. Pertama, Kangta. Kangta akan merilis full album keempat berjudul Eyes On You pada 7 September 2022. Akun media sosial SMTown pun sudah membagikan timeline perilisan album Sang Idol. Sadar atau nggak nih, Kangta telah membawakan title track album terbarunya ini di acara SMTown Live 2022. Beberapa waktu lalu. Lagu bergenre R&B ini pun berjudul sama dengan album yang dirilis Kangta. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kangta setelah penampilannya di konser SMTown. Perilisan album tersebut pun bertepatan dengan perayaan 26 tahun debut Kangta di dunia K-pop. Karena Kangta bukanlah nama baru ya di industri musik Korea. Ia adalah salah satu member H.O.T Boy Group generasi pertama debutan SM Entertainment di tahun 96. Kedua, Jackson Wilde atau Jackson Got 7 yang akan merilis album fisik pertamanya Magic Man sebagai seorang soloist pada 9 September 2022. Dalam akun Twitter resmi miliknya, Jackson menulis bahwa persiapan untuk perilisan albumnya telah rampung. Jackson juga mencurahkan apa yang terjadi dibalik itu semua lewat laman resmi miliknya. Di sanalah ia bercerita pernah berada di titik tersesat tanpa gairah dan tidak memiliki inspirasi. Ia kehilangan itu semua setelah berada di sebuah industri musik dan hidup sebagai workaholic. Namun, produsernya suatu hari mengajaknya bicara. Mereka pun mulai mendiskusikan musik hingga konsep yang ingin dibuat. Dan akhirnya, diskusi itu pun membuatkan hasil berupa Magic Man. Ketinggal, Blackpink. Setelah beberapa tahun vakum ya guys, Blackpink kembali mengguncang industri K-pop dengan lagu prarilis mereka yang bertajuk Pink Venom. Lagu tersebut pun meraih kesuksesan di berbagai lini seperti chart musik Korea dan internasional. Jumlah viewers MV yang mencapai ratusan juta hingga meraih trofi di acara musik Korea. Well, hal ini tentu saja ya membuat comeback Blackpink lewat full album Bornpink ini begitu dinantikan. Bornpink akan menjadi album kedua Blackpink yang dirilis pada 16 September mendatang. Deezer hingga visualizer dari album ini pun juga udah dirilis loh. Siapa nih yang udah makin gak sabar untuk menantikan comeback Blackpink? Next ada NCT 127. Tampaknya siap bersaing dengan Blackpink nih besti. Pasalnya boy group naungan SM Entertainment ini akan merilis full album keempat yang bertajuk Two Baddies. Bahkan NCT 127 juga akan comeback di tanggal yang sama dengan Blackpink yakni 16 September 2022. Sampai saat ini NCT 127 pun udah merilis teaser schedule poster dengan visualisasi bug rakitan mobil. Mereka juga udah rilis teaser video untuk comeback kali ini loh. Satu lagi nih dari SM Entertainment. Member EXO yang memutuskan untuk debut sebagai soloist yakni Shumin EXO. Shumin bakal rilis solo album pertamanya guys. Perilisan album tersebut juga akan menandai debut solo Shumin secara resmi. Sebab sebelumnya idol K-pop bernama asli Kim Min Seok ini sudah mengisi sejumlah os drama Korea alias original soundtrack ya. Perilis lagu solo untuk proyek SM Station hingga membintangi berbagai drama musikal. Well dari daratan idol dan grup K-pop diatas, siapa nih comeback maupun debutnya yang paling kamu tunggu? Yuk kasih tau jawabannya di kolom komentar. Berita terakhir nih buat sobat millennial yang berasal dari Jogja maupun luar Jogja pasti tau ya. Pasar kangen Jogja. Acara tahunan yang ada di Yogyakarta nih guys. Di 2022 ini akhirnya kembali hadir pasar kangen dengan mengusung semangat. Kumandangnya pasar orang cucul orang ngebul. Cek ilah. Yuk kita lihat kegiatan seru dan berkesan yang ada di pasar kangen Jogja 2022. Nah tahun depan jangan lupa ya ada pasar kangen 2023. Tapi sebelum ke pasar kangen tahun depan kita lihat dulu video yang satu ini. Check this out. Di pasar kangen Jogja ini kalian bisa menikmati jajanan legend seperti Asko yang jadul, As Dawat Irang, Gulali, Jenang dan masih banyak lagi. Mencicipi segarnya As Dawat Irang jembut, aka jembatan butuh sambil menikmati keramaian kota Yogyakarta bisa kalian coba. Kalian juga bisa menyaksikan acara kesenian dan konser musik di panggung kesayangan. Di sini kalian juga bisa membeli barang-barang antik yang sudah gak dijual loh di jaman sekarang. Foto bersama sahabat, pasangan dan keluarga tercinta di depan papan jualan yang bisa dijadikan spot foto yang gece. Gak cuma jajan nih besti, tapi kalian juga bisa dapet pengetahuan seni dengan mengunjungi pameran seni rupa 400 wajah Yogyakarta. Ada juga loh berbagai macam workshop kerajinan gratis seperti membuat gerabah, keris janur dan melukis batik. Menu ilmu workshop kuliner gratis juga disajikan di sini loh sobat milenial seperti meracik wedang secang, meracik jamu, membuat telur asin dan juga wingo. Kalian juga bisa melihat proses pembuatan jajanan jadul yang unik seperti rambut nenek, tehtarik dan masih banyak lagi. So, tunggu apa lagi nih? Gak sabar kan sama pasar kangen Yogyakarta 2023 mendatang? So, tungguin aja ya, sampai ketemu di pasar kangen selanjutnya. Yah, gak kerasa sobat milenial, kita udah sampai di penghujung acara nih. Tapi jangan sedih karena Entertimes bakal balik lagi pekan depan. So, jangan lupa nonton terus Entertimes by ID&Times ya, hanya di ID&App setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan bakal ada rerun Entertimes di YouTube channel ID&Times setiap hari Sabtu. Tapi buat kalian yang belum download ID&App, download aja sekarang di App Store maupun Play Store kalian. Karena aplikasi yang satu ini gratis alias tanpa dipungut biaya. So, aku Larasati Putri, bareng teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan kalian. Thank you banget ya udah nonton Entertimes hari ini. Sampai jumpa di Entertimes pekan depan. Bye bye and stay healthy! Bye bye! Terima kasih telah menonton